Intro Pemirsa Hidup Sehat Plus, apakah Anda termasuk pencinta makanan Korea? Jika iya, Anda wajib tahu beberapa makanan Korea dianggap lebih sehat dibandingkan jenis masakan Asia lainnya. Karena menggunakan sedikit lemak dan lebih sedikit minyak dalam pengolahannya. Inilah aneka jenis makanan Korea yang sehat dan mendunia. Ada Kimchi Makanan tradisional Korea melalui proses fermentasi. Makanan ini terbuat dari kubis, lobak, daun bawang, dan berbagai bumbu seperti bumbu cabai merah, bawang putih, jahe, dan saus ikan. Kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan dalam Kimchi dapat memberikan manfaat kesehatan yang penting bagi tubuh. Salah satunya, kolin. Adanya senyawa alami yang penting untuk menjaga sel, otot, sistem saraf, dan bahkan suasana hati. Kimchi juga memiliki banyak kandungan vitamin K yang membuat pembekuan darah dan menjaga tulang agar tidak rapuh. Gimbab atau juga disebut gimbab, merupakan makanan yang terbuat dari gulungan rumput laut dan nasi. Gulungan ini menyerupai sushi dan bisa dibuat dengan bahan lainnya seperti sayuran, daging, telur, dan ikan atau disesuaikan dengan selera. Jika melihat kandungan nutrisinya, kimbab menjadi makanan Korea yang sehat. Karena kimbab memiliki 0 gram lemak untuk setiap 32 gram karbohidrat dan 3 gram protein, serta mengandung serat. Ketika dikikis sedikit, terus kena yang karyasnya itu emang agak sakit. Ngilang sedikit, tapi oke lah. Tapi kan kemarin sudah pakai veneer gigi temporary di tempat lain, terus diganti juga sama dokter kim veneer gigi temporary-nya juga. Dan sekarang mau pakai yang permanen gimana? Udah gak sabar? Wah gak sabar banget dong sel, aku tuh pengen lihat pasti lebih bagus ya kalau pakai yang permanen nih. Ayo yuk kita ke dokter kim ya? Yuk langsung aja yuk. Halo pemirsa hidup sehat, senang sekali hari ini saya Celia Aleksandra kembali menyapa Anda hidup sehat plus bersama dengan dokter kim song song hari ini. Seperti biasa, saya akan menemani teman saya kali ini kembali untuk mengganti veneer giginya pemirsa yang kemarin temporary menjadi veneer gigi permanent. Udah gak sabar? Karena teman saya dan saya juga udah gak sabar dan pastinya pemirsa juga sudah tidak sabar. Yuk langsung saja kita ketemu sama dokter kim. Halo dokter, selamat datang. Halo dokter, anjong aseo. Anjong aseo. Dokter kita datang lagi nih dok. Ya, hari ini pasang permanen vinyokan. Tapi sebelum itu dok, saya pengen tahu ini kenapa sih harus dipasang temporari dulu sebelum nanti pasang permanen? Sebelum ini ada poin kisah kurang 0,05 mili pada gigi. Harus di cover dengan vinyokan temporari supaya tidak lalu. Oh. Karena poin kisahnya tipis sedikit, bentuk juga aneh. Karena temporarinya bentuknya normal untuk lain orang bertemu jadi tidak malu. Itu doang. Seperti itu. Jadi begitu pemirsa, kenapa harus diganti ya dokter ya? Ya, harus diganti ya. Harus pakai temporari dulu karena tadi dokter sempat sampaikan ini gigi sebelum dipasang ke permanen itu dikikis. Nah setelah pengikisan itu akhirnya bentuknya juga dikurang bagus sedikit ya dokter ya. Ya, ya. Bagaimana cara diganti? Bondinginya satu gigi hanya setitik saja. Karena nanti ganti vinyokan pomanen supaya gampang jopo. Karena itu temporari vinyonya benar-benar gampang jopo. Tapi vinyo temporari dan direkt vinyo bahannya benar-benar posisi sama. Bonding juga sama. Bedanya, bondinginya, direkt bondinginya satu gigi semua sisi semua. Oh semua di bonding nih dokter ya. Tapi vinyo temporarinya satu gigi, satu sisi setitik doang. Karena harus ganti. Harus segera diganti. Oh gitu. Jadi harus cepat diganti street. Gak bisa tuh kalau dipakai berlama-lama ya dokter ya. Aku udah gak sabar banget mau diganti sama dokter. Dok, tapi nanti pelepasan vinyo yang direkt ini lebih lama gak sih dok dari yang kemarin? Atau mungkin lebih cepat? Lupa se-temporary vinyonya hanya 10 minit aja untuk gendang gigi. Karena temperinya, bondingnya satu gigi hanya satu titik. Gampang, titik, titik, titik udah selesai. Gampang, tapi baru sih. Kalau kemarin kan lama banget ya dok ya, dikikis dulu. Oh tapi lama banget, ada kurang satu jam kah? Iya. Buat aku kayaknya lumayan. Kalau sekarang malah lebih cepet ya, 10 minit sel. Tapi pemanen vinyonya pasangnya lama. Harus hati-hati. Setelah dibuka dok yang temporary ini, dibersihkan lagi atau gimana dok? Harus itu temporary buka, porsikan lagi. Karena ada hitung-hitungnya dok ya? Ya, hitung-hitung juga. Karena ininya sisa makan sama kumang-kumang itu. Oh gitu. Karena betul gak rapet ya. Oke. Nah begitu ternyata pemirsa. Tadi kalau kita konsultasi ke dokter, rupanya kita harus segera mengganti temporary finirnya Astrid menjadi yang permanen pemirsa. Dan sesaat lagi kita akan lihat bagaimana hasilnya dan bagaimana prosesnya. Usai juda berikut. Pemirsa kembali di hidup sehat bersama dengan dokter Kim Song Son kali ini. Tadi kita sudah konsultasi ya dokter. Dan kali ini Astrid sudah siap untuk dilepas kembali finir temporarinya dan bersiap untuk memakai finir permanen ya dokter ya. Ini prosesnya apa aja nih dok sekarang? Sekarang finir temporarinya saya buka. Dicopot dulu ya dok ya? Dicopot dulu. Tapi coposinya gampang banget. Hanya benar-benar undang gigi kan semua. Coposinya mungkin sebelum ini sudah cukup. Tapi borosinya ada. Untuk harus borosinya. Poro mukanya borosinya tapi sedikit lama. Dok kalau seperti ini tuh gak mengganggu gigi aslinya dok? Tidak. Karena pentingnya sedikit deh. Satu sisi. Ya kalau saya lihat tadi kan kalau agak ada hitam-hitamnya tuh kenapa ya dok? Ini karena pentingnya bukan sisi semua. Hanya titik deh. Ini seperti makanan sama kuman. Oh gitu. Jadi seperti itu ya pemirsa. Kenapa tadi ada sedikit hitam-hitam di bagian giginya? Ini dikarenakan memang yang di penting tuh cuma bagian tengahnya aja. Satu titik saja. Sehingga makanan atau kuman tuh masih ada yang masuk. Ya. Jadi sementara doang nih pemirsa. Harus segera diganti ke yang permanen ya dokter ya. Dokter yang saya lihat tuh kan selama ini kalau yang finir gigi tuh selalu bagian depannya saja. Ya. Memangnya bisa di semua sisi atau gimana dok? Iya. Hanya untuk bagian depan saja. Karena titisnya kurang 0,05 mili. Titis banget. Jadi hanya melindungi bagian depan saja untuk estetik. Oh gitu. Tidak boleh kena gigitan. Gak boleh dibagi. Makanya gak boleh di gigi-gigi belakang gitu ya dok ya. Ya. Karena hanya depan doang kan. Kalau gigi belakang untuk gigi belakang fungsinya untuk kunyak-kunyak. Tapi gigi depannya bukan. Beda. Jadi fungsinya finir ini bukan untuk memunya ya dok ya. Cuman estetik kan? Seperti itu. Harus kuat. Gara-gara itu kisur juga ruby tubal. Dari 1,8 sampai 2 mili. Oh. Supaya gigi serumnya tidak pocah. Hmm gitu. Tapi ini beda. Oke. Tapi berarti boleh ya dok ya. Di finir semua giginya boleh? Ya. Oh enggak. Hanya bagian anterial depan gigi doang saja. Oh gitu. Gigi belakang ini untuk apa? Tidak perlu. Karena ini untuk estetik kan. Oke. Jadi seperti itu ya pemirsa. Memang saran dari dokter Kim. Untuk finir gigi ini memang disarankan untuk bagian depan saja. Karena ini fungsinya untuk estetik. Tapi kalau untuk bagian gigi belakang kata dokter Kim. Tidak perlu untuk melakukan finir gigi. Karena fungsinya adalah untuk kunyak-kunyak. Seperti itu. Dokter tadi kan sudah dicopot ya dok ya. Ya. Ini sekarang mau diapain? Untuk permukaan giginya baru sih. Karena saya fungsinya sedikit kan. Karena yang lainnya pasti ada sisa makanan-makanan sama kuman. Harus baru sih. Harus dibersihin ya dok ya. Oh gitu. Tadi kamu bilang ada hitam-hitam seperti itu. Itu saya borisi-borisi. Ini langsung hilang kan. Oh iya. Jadi seperti itu pemirsa. Tadi dokter sampaikan. Memang setelah dicopot. Ini kan tadi cuma dikasih satu titik aja ya pemirsa. Di gigi temporerinya teman saya Astrid. Jadi ada kuman-kuman yang masuk. Giginya sebagiannya ada yang hitam-hitam. Nah ini lagi dibersihin sama dokter. Untuk menghilangkan kuman-kuman tadi. Sebelum nantinya dipasang permanen. Ya. Betul. Kalau berhentiin gini gak mungkin sakit ya dok ya. Ya sudah sakit. Mungkin ini sedikit. Oh sedikit ngilu. Kena-kena gigi kan. Yang untuk unding ya. Porung mukanya benar-benar penting. Harus porusi banget. Iya. Kalau ada kuman, ada sisa makanan. Nanti coba gampang ya. Pastinya gampang banget. Oh gitu. Harus tuh ini. Hinyonya. Porutan-porutan. Seluruh hidup. Oh. Jadi seperti itu pemirsa. Kenapa harus dibersihkan. Tadi dokter Kim sempat menyinggung nih. Kenapa harus dibersihkan dulu sebelum memakai gigi permanen ya dok ya. Ya. Karena kalau giginya bersih. Baru dipouncing. Baru dipakai gigi permanen. Itu nantinya jauh lebih lama. Gak gampang copot gitu istilahnya pemirsa. Ya. Tapi kalau gak dibersihin dulu. Nanti bisa jadi lebih cepat copot. Ya betul. Dokter ini kan habis dilepas ya yang sementara. Apakah bisa langsung saat ini juga dipasang yang permanen dok? Haruslah. Karena binyo sementara ini. Hanya untuk pemasangan sementara saja. Jadi bisa langsung ya dok ya. Ya lah. Karena kalau copot. Dia pulang bagaimana bisa. Karena ilo sama bentuk juga aneh. Karena binyo permanen langsung pasang. Oh gitu. Aman ya dok ya. Biar dia langsung dibuka. Terus langsung diganti dengan yang permanen. Ya pemirsa. Jadi itu ya. Memang kata dokter tadi. Ini karena diboundingnya cuma satu titik-titik saja. Di gigi yang sementara kemarin. Sehingga harus segera diganti. Pantes saja tadi kalau kita lihat. Itu ada beberapa bagian-bagian yang hitam. Karena ada kuman-kuman yang masuk ke dalam gigi. Sehingga harus segera diganti ke gigi yang permanen. Segera dibersihkan. Dan langsung diganti nantinya. Dokter apakah finir gigi ini bisa dilakukan di semua dokter gigi? Atau gimana dok? Bisa semua dokter lagi dilakukan seperti vinyo. Karena menurut saya paling penting pilih indikasi. Indikasinya seperti tidak boleh giginya goyang-goyang. Sama tidak boleh kare sebanyak. Sama camu. Camu ya dok ya. Camu. Ya camu. Seperti camu tidak boleh. Untuk tidak boleh gigi. Ya itu. Oke. Jadi seperti itu ya pemirsa. Kalau anda mau finir gigi. Yang paling utama itu disampaikan oleh dokter adalah. Tiga indikasi tadi. Yang pertama giginya nggak boleh goyang. Kedua tidak boleh banyak karies. Kalau sedikit mungkin masih bisa ya dokter ya. Ya sedikit masih bisa. Nah yang ketiga adalah giginya tidak boleh camu. Atau yang bagian depannya jauh lebih maju daripada gigi. Maksud saya gigi bagian bawah lebih maju daripada gigi bagian atas. Seperti itu. Dokter. Tapi apakah boleh kita misalnya memakai finir di tukang-tukang gigi yang biasa di jalanan gitu dok? Tidak boleh. Karena mereka tidak belajar tentang sifat fisik bahan. Dan anatomi gigi dan gusi. Dan gigi tidak nyaman. Gusinya bagaimana juga. Di dalam mulut biologinya bagaimana. Seperti bentuk. Estetik. Fungsi. Mereka tidak belajar. Kalau begitu. Sepertinya. Nanti jadi. Sisa makanan. Cuma tempel-tempel. Nanti jadi giginya karies. Kariesnya malah lebih banyak gitu ya. Ya. Kemudian nanti. Gusi sama tulang juga menyusut juga. Sama juga nanti ada bau mulut. Bagaimana bisa. Pantesan ya dok ya. Kadang ada orang yang bau mulut. Ya betul. Ya ya. Jadi seperti itu ya pemirsa. Memang kalau kita ingin finir gigi harus memilih klinik yang terpercaya. Seperti Arirang Dental Klinik. Karena gini pemirsa. Kadang kita mau mempercantik diri. Pengen estetik. Pengen lebih penampilannya lebih pede. Tapi malah mendapatkan beberapa hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti bau mulut. Malah nantinya seperti rusak ya giginya dokter ya. Kariesnya malah bertambah dan sebagainya. Jadi anda bisa mencari tempat atau klinik yang terpercaya. Seperti Arirang Dental Klinik ini. Karena dokter Kim pastinya sudah tahu betul bagaimana caranya untuk finir gigi yang aman. Dan dijamin pastinya hasilnya pasti bagus. Kalau begitu terima kasih. Tapi dok setelah ini kita ngapain nih dok? Pasang binyok permanen ya. Oke pemirsa setelah ini kita akan lihat bagaimana penampilan Astrid. Dan bagaimana proses dari pemasangan gigi permanen sesaat lagi. Halo pemirsa, saya kembali di Hidup Sehat. Dan saat ini Astrid dan dokter Kim sedang bersiap untuk pemasangan finir gigi permanen nantinya. Kita sudah siap ya dok ya? Ya. Apa aja? Saya sekarang pemasangan binyok yang permanennya. Sudah siapin. Oke. Oke. Dokter ini kalau yang permanen ini bahannya apa dok? Kualitasnya gimana? Kita buat dari bahan seramik atau bahan seramik hybrid. Bahan bikin giginya paling estetik. Oh. Soft gigi asli. Seperti gigi asli dok ya? Ya karena seramiknya tipis juga bisa. Bayangan juga bisa. Hmm gitu. Tapi bisa bikin gigi jadi lebih putih, lebih estetik. Ya karena seramiknya warna, macam-macam ada warna. Hmm. Sama juga bonding juga warna juga ada. Oh gitu. Jadi dibantu dengan bonding tadi ya dok ya? Ya. Bahan yang dipakai hari ini untuk finir gigi permanen bukan pakai yang komposit atau plastik. Tetapi menggunakan seramik. Makanya bisa lebih bagus ya dok ya nanti hasilnya. Ya ya. Kita boleh finir permanennya bahan komposit dan plastik. Karena bahan2nya komposit dan plastiknya gampang haus. Oh gampang haus. Tapi seramiknya kita haus. Tidak bisa berubah warna, tidak bisa bentuk berubah. Oke. Kenapa menggunakan bahan permanen ini? Karena bahan permanen yang menggunakan ceramik ini mempunyai banyak sekali manfaat. Termasuk adalah kualitasnya yang sangat bagus untuk dipakai di gigi selama waktu yang kurang lebih cukup lama pemirsa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 hidup sehat. Hidup sehat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.